Intro Berdasarkan hasil survei Saiful Mujani Research and Consulting atau SMRC, sejauh ini belum ada tokoh bakal calon wakil presiden atau baca wapres yang bisa mengangkat suara baca pres Ganjar Pranowo. Dikutin dari Kompas.com, pendiri SMRC Saiful Mujani menerangkan dari sejumlah nama baca wapres yang muncul saat ini, tidak ada yang lebih menonjol bila dipasangkan dengan ganjar untuk melawan Prabowo Subianto Muhammad Iskandar ataupun Anis Baswedan Agus Harimuti Yudhoyono atau AHY. Sebagaimana diketahui nama-nama yang muncul sebagai kandidat baca wapres yakni Erlangga Hartato, Erick Thohir, Kofi Faindar Parawansa, Mahfud MD, Sandiaga Uno, Sayat Akil Siroj, dan Yahya Kolil Starkov. Nama-nama tersebut dipertimbangkan berdasarkan kemungkinan untuk bisa dipasangkan dengan ganjar. Antara lain merujuk pada pertimbangan parpo asal tokoh, latar belakang tokoh, dan prestasi kinerja tokoh. Saiful mengatakan pasangan ganjar Erlangga bila dihadapkan dengan Prabowo Muhammad hasilnya hanya beda tipis. Ganjar Erlangga mendapatkan suara 33,2%, sedangkan Prabowo Muhammad 31,1%. Beda halnya apabila dihadapkan dengan Anis AHY yang memiliki selisih cukup signifikan yakni 10%. Saiful berujar, meski ganjar Erlangga seimbang melawan Prabowo Chaimin, namun selisih angkanya tak mencapai 2 kali besaran margin of error sebesar 3% plus minus. Sehingga, bila ingin yakin, maka perbedaan selisih harus mencapai 2 kali margin of error. Kemudian, jika ganjar dipasangkan dengan Erick Tohir, mendapatkan suara 32,9% melawan Prabowo Chaimin sebesar 32,4%. Menurut Saiful Mujani, konsisi selisihnya pun tidak signifikan, pun sama halnya bila ganjar dipasangkan dengan tokoh lainnya. Berdasarkan hasil tersebut, Saiful Mujani menyarankan agar ganjar membeli jawab resnya merujuk pada opini dari orang-orang yang benar-benar memahami kelebihan dan kekurangan para tokoh tersebut.